Tidak akan pernah sanggup anak membalas segala kebaikan ayahnya, termasuk juga ibunya. Tidak akan pernah sanggup anak membalas segala kebaikan orang tuanya illa, kecuali ayyajidahu mamlukan. Jika si anak mendapati ayahnya atau ibunya dalam keadaan sebagai budak, ayahnya budak, ibunya budak, anak merdekah, budak itu tidak memiliki harta. Tidak akan ada ceritanya budak itu kaya. Budak ya budak, lain dengan pembantu. Kalau pembantu ini berhak untuk menerima upah. Asisten rumah tangga, babysitter misalkan berhak untuk menerima gaji. Karena mereka bukan budak. Mereka punya jasa yang diperjual belikan. Lain hanya dengan budak. Kalau budak ini mulai ujung rambut sampai ujung kaki, waktunya dia 24 jam, tenaganya dia semuanya adalah milik tuannya. Milik tuannya. Ada anak merdeka. Kalau orang merdeka berpotensi untuk kaya. Berpotensi untuk memiliki harta. Si anak yang merdeka mendapati salah satu atau kedua orang tuanya menjadi budak. Menjadi budak. Fayashtarihi fayu'atigah. Maka si anak rela untuk mengeluarkan hartanya yang besar. Guna membeli orang tuanya. Anak membeli orang tuanya yang budak fayu'atigah. Kemudian si anak memerdekakan orang tuanya. Masa anak memperbudak orang tuanya. Walaupun secara otomatis di dalam madhab syafi'i. Kalau ada anak membeli orang tuanya. Otomatis orang tua itu merdeka. Walaupun tidak dimerdekakan oleh si anak. Yang notabinenya adalah tuannya setelah dibeli. Otomatis merdeka itu orang tua. Tidak akan ada ceritanya. Anak bisa memperbudak orang tuanya. Tidak akan ada ceritanya. Anak bisa memiliki orang tuanya. Tidak akan ada ceritanya. Sehingga di dalam madhab syafi'i. Kalau anak yang merdeka membeli orang tuanya. Yang budak otomatis merdeka itu orang tuanya. Bagaimana mungkin cabang bisa memiliki. Apa namanya ini. Sumber. Yaitu orang tuanya. Anak adalah cawan. Sementara orang tua adalah. Awal bagaimana Allah ciptakan dirinya. Dari orang tuanya. Bagaimana mungkin. Anak bisa memiliki orang tuanya. Dari hadis ini. Bisa kita paham betapa tinggi dan agung. Hak yang wajib dilakukan oleh anak kepada orang tuanya. Hampir-hampir tidak ada celah. Hampir-hampir tidak ada peluang bagi anak untuk bisa membalas seluruh kebaikan orang tuanya. Termasuk hadis ini bukan berarti anak yang berhasil membeli orang tuanya kemudian berarti si anak berhasil membalas segala kebaikan orang tuanya. Tidak akan pernah. Anak membeli orang tuanya hanya berkorban duit. Sementara orang tua melahirkan anak berkorban segala-galanya. Bahkan nyawa yang dipertaruhkan. Berkorban segala-galanya. Bagaimana mungkin anak yang hanya berkorban duit kemudian bisa membalas seluruh jasa dan kebaikan dari orang tuanya. Apalagi kita yang hidup di Indonesia. Tidak ada budak di sini. Tidak ada budak. Maka tertutup kemungkinan bagi kita untuk bisa membalas jasa dan kebaikan orang tua kita. Yang ada anak memperbudak orang tua sekarang ini. Walaupun orang tuanya merdeka. Kadang anak itu kalau sudah mentang-mentang ngasih duit kepada orang tuanya. Membeli rumah untuk orang tuanya. Memberi fasilitas untuk orang tuanya. Kemudian orang tua itu diperlakukannya seperti budak. Menjadi pesuruh. Menjadi pembantu. Kalau sudah anak datang ke rumah orang tuanya sudah. Ini rumah kan aku yang belikan. Ini fasilitas kan aku yang layar semuanya. Bapak kalau tidak ada aku. Bapak kalau tidak ada aku. Ibu kalau tidak ada saya. Terlantar. Sudah anak datang ke rumah orang tuanya jadi raja. Kalau anaknya putih jadi ratu. Bapak ibunya jadi pembantu. Suruh bikin ini. Suruh bikin itu. Suruh bikin ini. Suruh bikin itu. Oh bahaya. Jangan kan. Melakukan hal seperti ini. Bahkan dengan membelinya pun. Tidak akan bisa membalas kebaikan orang tuanya. Apalagi si anak mentang-mentang kaya. Mentang-mentang menghidupi dan ngopeni orang tuanya. Kemudian si anak memperlakukan orang tuanya. Dalam keadaan yang hina. Dalam keadaan yang rendah. Wal'iyadzubillah min dhalik. Karena itu orientasi kita punya anak itu bukan anak yang kaya. Ini yang harus kita camkan betul. Kapan kita punya anak. Orientasi kita. Target dan sasaran kita di dalam mendidik. Mereka bukan untuk menjadi orang kaya. Berapa banyak orang tua orang. Kecewa. Ketika anaknya jadi anak yang kaya. Sibuk. Sampai gak ada waktu untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Banyak klien. Banyak langganan. Sampai tidak terbersih di benak anaknya. Untuk berziarah kepada orang tuanya. Bahkan kalau sudah orang tuanya ini. Sakit-sakitan. Maaf. Jadi kembangnya kasur. Gak bisa gerak. Bukan anaknya yang ngopeni. Dia sewa suster. Openi orang tua saya. Saya gak ada waktu. Terlalu banyak urusan saya. Saya sibuk. Daripada yang gak ada yang ngopeni udah. Malah yang lebih parah. Ditaruhnya di banti jumpuh. Ini kan buang orang tua secara halus. Ini namanya. Dibayar. Setiap bulan 5 juta. Tapi gak mau tahu. Gak mau tahu. Gak pernah berkunjung sebulan sekali. Gak pernah tahu. Kecuali ketika udah wafat. Taruh dia berkunjung ke banti jumpuh. Di kafaninya. Ditaruh di peti mati. Kemudian dimagamkan. Selesai. Selesai. Ini loh. Ini yang salah bukan hanya anak loh. Mungkin. Mungkin. Ada andil. Ada perang dari orang tuanya. Bagaimana dia. Orang tua ini. Mendoktrin anaknya. Kalau anak ini kaya 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 kaya. Orientasi dia hanya duit. Segala. Urusan akan jadi gampang kalau ada uang. Ngopeni orang tua juga jadi gampang kalau punya duit. Begitu. Aduhubillah. Aduhubillah.